Pemirsa Pemerintah Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan studi tiru ke Desa Loyo, Kecamatan Sikor. Kunjungan ini dalam rangka melihat administrasi pemerintahan, pengelolaan BUMDES, serta melihat pembuatan kerajinan anyaman bambu yang sudah mendunia. Berdasarkan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah yang bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan studi tiru ke Desa Loyo, Kecamatan Sikor pada selasa 24 Oktober. Dalam studi tiru ini akan diikuti oleh 20 orang yang merupakan perwakilan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur, Salmun Rahman menyampaikan pihaknya telah menerima surat dari Pemerintah Pusat terkait studi tiru yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan yang akan dilaksanakan di Desa Loyo, Kecamatan Sikor ini, nantinya akan melihat sistem administrasi pemerintahan Desa Loyo seperti pelayanan kepada masyarakat. Selain di bidang pemerintahan, studi tiru ini nantinya akan melihat tata cara pengelolaan BUMDES dan melihat kerajinan anyaman bambu yang dibuat oleh masyarakat yang sudah dipasarkan hingga ke luar negeri. Ya, Kota Waringin Timur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah akan berkundung ke Desa Loyo untuk melakukan studi tiru. Yang rencananya besok hari Selasa. Kunjungan studi tiru yang dilakukan itu, kita belum tahu persis apa yang ingin diketahui di Desa Loyo itu. Itu cuma informasinya itu terkait dengan 3 hal, yaitu yang pertama mengenai administrasi pemerintahan desanya, kemudian yang kedua bagaimana perkembangan BUMDES yang ada, dan yang ketiga, ini yang paling ingin dilihat sekali adalah kerajinan anyaman masyarakat di Desa Loyo. Kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan Bukit Santuai ini terlebih dahulu akan berkunjung ke kantor Bupati Lombok Timur untuk memberikan gambaran desa yang ada di Lombok Timur yang kemudian dilanjutkan menuju Desa Loyo kecamatan Sikur. Isna ini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan.